Intro Good day, selamat datang di studio gue Di meja gue yang paling berantakan ini And hari ini gue ada cerita yang bagus buat kalian Hari Senin kemarin gue abis nemenin temen gue motret Temen gue sih namanya Q Dan sebagai guru yang baik gue dateng Untuk membantu dia Untuk menjadi asisten fotografi dia selama sehari Well itulah cara ketemu sekarang Gue lebih sering jadi asisten But the story I have so far with you guys Itu adalah dari Dari hal yang gue pelajarin hari Senin kemarin Yaitu hari Di harinya kita motret kemarin itu Ada beberapa hal yang bisa gue share ke kalian Semua sekarang Untuk kalian yang mau tau kita tadi itu motret di Di kota tua Di sebuah lokasi sewaan Kelihatan seperti sebuah abandoned building Yang masih dibersihkan dan kita bisa sewa Jadi ini bukan area pribadi yang harus kita Range Dengan cara yang agak repot Kita tinggal bayar pintu masuk Dan kita bisa motret di dalamnya Topik hari ini adalah Bagaimana caranya melakukan Photo session yang efisien Dan beneficial 100% Supaya tidak ada Apa Tidak ada kejadian keteteran Tips number one Be on time Gak ada ceritanya Lo boleh telat Di sebuah photo session Kalian harus merespek Yang namanya waktu Karena waktu tidak akan bisa kembali Waktu tidak akan bisa kembali Dan tidak bisa di replace Kalau kalian terlambat Ruginya tuh banyak banget Oke Dimulai dari Yang namanya rugi itu Kita bisa rugi Kita rugi Rugi sewa tempat Itu yang paling sering kejadian Kita udah nyawa dari jam 10 sampai jam 6 sore Kita datang jam 5 sore Itu salah Oke Kita cuma punya waktu minus 1 jam Nanti 1 jam doang Gue anggap minus Itu saking hancurnya Kita bisa rugi di waktu penyawaan Kita juga bisa rugi Kalau aja kita motret di outdoor Dan kita membutuhkan cahaya matahari Kalau kita terlambat Cahaya matahari akan berubah Dan itu akan menjadi sangat merugikan Kalau fotografer kalian bilang Kita harus motret jam segini Di lokasi ini Itu ada alasan Bukan cuma karena ingin menghemat Tepat waktu Atau menggunakan waktu secara efisien Tapi mereka mengerti cahaya Dan kamu harus bisa menghormati itu Dan Well The other way around Itu juga sangat berarti Buat model yang datang tepat waktu Alhamdulillah Tapi kalau fotografer terlambat Itu akan menarik Akan membuat Sang model kehilangan energinya Karena menunggu Menunggu itu sangat membuang energi man Jangan terlambat Dan tambahan lagi Kalau misalnya ini adalah sebuah acara Yang Mengundang satu grup Dan kamu datang duluan Sementara sepuluh orang lain yang belum datang Kamu siap-siap duluan Jangan nunggu orang lain datang dulu Baru kita mulai siap-siap Kita harus membuat semuanya lebih efisien Konsekuensinya adalah Kalau kita tidak siap Tidak siap-siap duluan Misalnya Kita datang tepat waktu Tapi orang lain datang satu jam kemudian Dan Bukannya kita bisa membantu mereka Untuk siap-siap lebih efisien lagi Karena kita datang duluan Dan kita Tangan kita kosong karena kita belum siap Kita malah ikutan lama Oke Jangan kayak gitu Ingat Datang di waktu yang tepat Akan memaintain energi yang tepat Dan Kalau terlambat itu Akan ruginya tuh Lebih banyak Gak cuma rugi waktu Atau rugi sewa Tapi rugi di energi kalian juga Oke Tips nomor dua Be prepared Oke Jangan sampai ada yang ketinggalan Sama sekali Oke Rahasia di sebuah photo session Yang bagus adalah Preparation 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 Tugas yang di prepare dengan baik Adalah tugas yang udah setengah jalan selesai Jangan coba-coba mikir Kalau lo bakal siapin besok pagi Pas lagi sahur Oke Padahal motretnya Di hari ha juga Over preparing itu bagus Jadi kalau kita Terlalu siap Kita menyiapkan terlalu banyak Untuk sesuatu yang ternyata Dilakukan secara simple Itu bagus Kejadiannya di hari Senin kemarin Adalah karena Apa Karena kejadiannya Karena kegiatannya diundur Ada yang terlambat Disitu Kita jadi Setelah mempersiapkan Selagi gue sama Q menunggu Gue sampe ngajarin Q Cara menggunakan light meter Sampai selesai Sampai Gue sampe ngajarin Cara menggunakan lighting Flash dan diffuser Dan segala macemnya Selengkap mungkin Tapi ujung-ujungnya itu Gak kepake karena Karena pas kita motret itu Cahayanya Eh bukan Waktu yang kita pake Yang kita punya untuk penyewaan Udah mulai berkurang Dan Cahaya yang ada pun Udah mulai berubah Jadi kita hanya memakai natural light Dan kita lakukan dengan cepat Dan buru-buru Ujung-ujungnya Kita prepare untuk sesuatu Yang Yang kita harus Yang kita antisipasi Yang mungkin Kita gak tau bakal kejadian Kita harus lebih siap lagi Kalau misalnya ada sesuatu Yang gak Gak kita expect Untuk kejadian ya Dan untuk bagian preparation Untuk selalu harus ada backup plan Misalnya Kalau misalnya kamera yang kita pake Itu bermasalah Backup plannya adalah Pake kamera temen lo Mungkin ya itu tujuan lo Buat temen buat motret juga kan Kadang-kadang kamera kita Bermasalah Mungkin baterainya habis duluan Tanpa kita pengenetahui Autofocus rusak Atau memory card kita korat Namun juga benar jalik So always have backup plan Berlaku juga buat cosplayer Atau model Kalau misalnya Ada yang ketinggalan Pastiin ada backup plan Misalnya kalau baju kalian ketinggalan Mungkin kalian tau Kalau di lokasi pemotretan Akan ada toko baju yang lumayan murah Dan kalian bisa Langsung mencari penggantinya At that exact moment There's no reason Not to be prepared Harus over prepare Pas gue sama Q dateng kemarin Bahkan kita sampe bawa light stand Dan flash Dan payung Yang kunjung-kunjung kita gak pake Karena Kejadian Tapi ada untungnya kita Over prepare Tips number 3 Communication Salah satu kelemahan Yang kita miliki sebagai Fotografer Kita-kita kita motret Terutama kita misal Gue akan targetin Cuma orang-orang yang baru aja deh Adalah kita kalau motret Suara kita agak rendah Dan kita kalau mengarahkan model Model mungkin gak denger kita Sementara kalau model Yang suaranya tinggi-tinggi banget gitu Suara mereka bisa kedengeran ke kita Tapi suara kita gak kedengeran ke mereka Karena suara kita rendah kah Atau begitu Mungkin mereka lebih Berpengalaman untuk teriak-riak Daripada kita However The point is Kalian harus bisa Berkomunikasi Gak hanya Di Apa Selagi pas motret Tapi sebelum dan sesudah session Komunikasi harus tetap terjalin Misalnya Kalau misalnya Kalian terlambat Ya Dan kalian tidak ngabarin Kalau kalian terlambat Everybody's gonna freak out Really And Telling everyone about it It's at least gonna be A little bit of help And Everybody's It's gonna lessen the freaking out guys Communication is most Most important Kalau kalian ada ide Tapi kalian gak komunikasikan Pasti gak akan ada Gak akan ada realisasinya Jadi Kalau ada Apa Kalau ada kenapa Kalau ada concern apapun Beritahukan kepada semua anggota tim Di kegiatan kalian Sebelum hari H Sebelum kejadian Dan kalau bisa Selama-lama Sejauh mungkin sebelum kejadian Misalnya Kalau di hari H Kalian tiba-tiba batal Kabarin jangan pas di hari H Itu ngeselin Dan kita semua akan nge-blacklist kalian Dari kegiatan photoshoot berikutnya Extra tips buat yang namanya komunikasi Komunikasi yang baik adalah Itu akan membuat Apa Akan menaikkan energi Semua orang di Apa Di lokasi kalian Untuk orang yang ngomongnya mungkin kayak Misalnya kalau yang liat Yang model kayak Ya Coba putra ke sana Tangannya diangkat Coba Ya Ngadep ke sana Bukan Kesana Kesananya gue maksudnya Ya Energi itu lo bakal Hancur Oke Lo mau trik kayak gitu Lo mungkin lo harus bayar modal lo 2 juta Ke atas Supaya lo mau dipotret lagi Eh Supaya mereka mau dipotret lagi sama lo Tapi kalau lo keluarin energi yang Lo harap mereka akan keluarkan juga kepada lo Well Lo tau apa yang lo harus lakukan Lo harus menjadi orang Yang Lo anggap Orang lain juga mau Jadi misalnya kalau lo pengen Modala energetik Lo harus jadi Apa Orang yang energetik juga Supaya modala akan memimik Energi kamu Itu tips juga Dan juga Komunikasi Gunakan bahasa lebih dari satu Gunakan lebih dari satu bahasa Yang gue maksud adalah Kalau misalnya kita ngomong ke ases sama fotografer Beberapa fotografer akan ngomong dengan istilah yang kuno Jaman film Ada yang dengan istilah baru Jaman digital Dan kita Akan Apa Kalau kita bisa crossing bahasa itu Kita akan bisa berkomunikasi antara fotografer dengan baik Sementara untuk Misalnya kalau fotografer mau ngomong sama model Untuk mengarahkan posonya mungkin Untuk mengarahkan posonya Mungkin kita bisa lakukan adalah Pertama Kasih tau secara verbal dulu Kalau mereka gak ngerti Tunjukkan secara fisik Suruh mereka mimik Dan kalau mereka gak ngerti lagi Oke Kita pakai biasa yang terakhir Datangin mereka Dan minta izin Boleh gak gue posisiin pundak lo Kayak begini Kayak begini Ya boleh Oke Harus minta izin Jangan coba-coba megang-megang model Ya Oke Jangan coba-coba And tips keempat dan terakhir Always have backup plans And be flexible Backup plan ini terjadi Untuk semua tips yang sebelumnya Misalnya kalau Buat orang yang terlambat Backup plan kita apa Buat gear yang ketinggalan Backup plan kita apa Buat lokasi yang tiba-tiba dipakai orang Backup plan kita apa Buat gear yang rusak Backup plan kita apa Buat memory card yang penuh Backup plan-nya apa And The possibilities are endless See what do you have in my list here Kalau misalnya ada masalah Jangan kasih tau Lu punya masalah Cari solusinya Contohnya Makeup ketinggalan Well Solusinya apa Di photoshop Setelah Motretan Tapi komunikasikan Jangan lupa Masalahnya mungkin apa Handphone ada yang ketinggalan Komunikasikan Bahwa handphone itu ketinggalan Kita udah bilang Sebelumnya kan Be prepared Always over prepare Kalau ada handphone ketinggalan Balik lagi Kabarin kalau handphone ketinggalan Maka handphone yang lain mungkin Ingat Jangan kerja sendirian Kecuali lu Apa Over prepare Lu udah pede banget And Always have backup plan And be flexible Jadi kalau ada satu masalah Langsung Jangan stress Langsung bisa adapt Ke situasi yang ada So Ceritanya apa lagi Yang gue punya disini So anyway For the photoshoot itself Tips buat fotografer Tambahan kali ya Kebanyakan fotografer tuh Jago motret Jago komposisi Jago Ngatur exposure di kamera Tapi gak Kalau Apa Baru motret model Kebanyakan mereka tuh Memiliki masalah di komunikasi Dan Pengetahuan pose Kritik dari Modelnya Yang dipotret sama Q Hari itu Adalah Tolong perbanyak Posenya In which Perbanyak pengetahuan kalian Terhadap pose Dan pengarahan gaya Jadi jangan cuma Satu gaya doang Di setiap lokasi Tapi coba-cobain yang banyak Oke Alhamdulillah Model yang dipotret sama Q kemarin Itu berpengalaman Dan tidak Apa Bukan kayak Anak tetangga yang kita bawa Buat Iseng-iseng eksperimen Yang belum tau banyak Alhamdulillah Model yang dibawa sama Q kemarin Itu jago Dan temen-temennya pun Cukup entertaining Oke that's it Itu adalah 4 tips yang tadi Gue ceritain ke kalian Ingat Satu Adalah Be on time Dua Always prepare Tiga Communicate Dan empat Be flexible And always have solution To every problem Until then Semoga itu bermanfaat Dan untuk yang Untuk yang udah subscribe Ke channel gue Hari selesai nanti Kita bakal ada Gossip live Kita akan pake Zimi TV Untuk pertama kalinya Di lokasi ini juga Dan I'll see you there And Rerun-nya Insya Allah Bakal kita rekam juga And Thank you for watching Consider your like Subscribe and comment And Kalo kalian punya Cerita unik Pas sebuah foto session Jangan lupa Ceritain di komen Di bawah ini Kayak misalnya Satu temen gue Ada yang pernah nunggu 4 jam Untuk Apa Menunggu modal-modal yang Nyampe Dan Pas modal pertama nyampe Dia gak siap-siap Sampai modal yang lainnya Sampai juga Itu Itu sedih men Gue jadi dia tuh Gue bakal Cabut Really But Well we don't do that A lot Anyway Stay tuned Thanks Bye Bye Terima kasih.